Halo pemirsa rasis, bicara soal kekerasan dalam rumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang menghantam fisik hingga psikologi Lesti ternyata bukan saja mempengaruhi psikologi korban. Namun bisa juga berdampak bagi tumbuh kembang sang buah hati Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Menurut psikolog dokter Mintarsi, ketidakrukunan dalam rumah tangga Leslar bisa mempengaruhi perkembangan jiwa Al-Fatih. Bahkan bisa menjadi masalah besar bagi sang anak di kemudian hari. Jelas dari sejak orang tuanya kurang rukun, disitu saja sudah ada dampak psikis. Jadi sebagai orang tuanya kurang rukun, kemudian kita lihat lagi apakah perkelahian dilakukan di depan anak itu. Dan apakah ada orang lain yang ikut mengkompensir, misalnya ada nenek kakeknya yang merukunkan. Jadi banyak hal yang akan ikut menentukan, tapi jelas kalau sudah adik-adik apalagi sampai pukulan, sampai terlalu keras, maka bisa kita bayangkan bahwa hubungan antara suami istri juga kurang baik minimal terlalu emosional bapaknya. Kalau terlalu emosional, bisa kita bayangkan akibat pada anaknya di kemudian hari. Terutama akibat dalam segi kejiwaan atau perkembangan jiwa dari anak itu di kemudian hari. Pemirsa Rasis KDRT yang Rizky Bilar lakukan pada Lesti juga bisa saja membuat Al-Fatih mudah emosi dan meniru perbuatannya di kemudian hari. Kira-kira seperti apa penjelasan lengkap dari Dr. Mintarsi mengenai nasib Al-Fatih Kelas? Kita sebenarnya ada KDRT-nya seberat bagaimana? Apakah parah? Dan apakah disaksikan langsung oleh anak-anaknya? Atau didengar saja? Atau hanya cerita? Kan kita tidak tahu jadi. Pertama, tergantung pada bagaimana parahnya DRT. Lalu tergantung lagi usia anak-anak itu berapa. Jadi, kalau dia masih kecil sekali, masih dibahas 1 tahun, maka mungkin belum tahu mengerti. Tapi kalau sudah agak mengerti, itu menjadi masalah yang cukup berbahaya di kemudian hari. Karena dia akan menyerap apa yang dia ketahui dan akhirnya akan terlupakan. Tapi sebetulnya di dalam jiwanya masih ada sisa-sisa yang dia rasakan. Dan nantinya dia juga akan menjadi ketakutan. Namun di samping itu, adanya KDRT itu merupakan suatu tanda bahwa orang itu hanya tidak selasi. Kalau tidak rupun, sampai seberapa jauh berkelahi antara ayah dan ibu. Kalau sering berkelahi, maka perkembangan jiwa dari anak-anaknya akan kurang baik. Kalau perkembangan jiwa dari anak-anaknya kurang baik, Maka di kemudian hari, sangat mungkin terjadi macam-macam masalah. Macam-macam hal yang kurang diinginkan sebagai akibat dari jiwanya kurang matang. Apalagi situasi sekarang. Kita lihat bahwa orang terlalu mudah emosi. Jadi kalau jiwanya sudah nantinya kurang matang, kemudian diikuti oleh situasi lingkungan yang mudah membawa emosi, maka anak itu juga akan mudah terbawa pada hal-hal yang kurang diinginkan di kemudian hari. Mudah, bahkan mungkin meniru juga. Nah pemirsa rasis, tak menutup kemungkinan juga nih, jika nanti anak dari korban KDRT akan mengalami bullying jika kelak sang anak sudah duduk di bangku sekolah. Bahkan dampak paling buruknya nih pemirsa, sang anak juga bisa saja alami trauma berkepanjangan dan berakibat kurang percaya terhadap sebuah pernikahan. Kita bayangkan situasi sekarang pada anak-anak. Sekarang kan banyak bullying di sekolah itu banyak bullying. Jadi kalau sudah ini muncul dan banyak orang tahu, banyak anak yang tahu, maka seringkali dia juga dibully. Itu juga akibat negatif lagi. Jadi cukup banyak akibat negatif yang terjadi sebagai akibat dari dilakukannya ADRT apalagi sampai begitu parah. Jadi nantinya di kemudian hari, anak-anak itu juga akan kurang percaya pada suatu perkara ini. Wah, tidak main-main dampaknya ya pemirsa. Tentu setiap bentuk kekerasan akan memberikan dampak buruk bagi si korban maupun anak ya pemirsa. Terlebih pada psikologisnya. Apalagi anak dari pasangan Lesnar ini seorang laki-laki. Berdasarkan beberapa riset pun, mengungkapkan jika anak laki-laki yang sering menyaksikan KDRT pada orang tuanya, akan lebih beresiko untuk meniru. Jangan lupa saksikan terus Rasis Infotainment. Pastinya kita akan sajikan berita menarik, terupdate, dan terpercaya. Karena rasis, rumor artis, dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, rumor artis, dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Terima kasih telah menonton!